Joreng Ironside, adalah putra dari Ragnar Lothbrok. Ia merupakan salah satu raja Swedia yang hidup pada abad ke-9 dan dianggap sebagai salah satu pendiri dan penguasa pertama dinasti kolonial protohistorik, dinasti Munso. Tidak seperti yang digambarkan di film serial Viking, Lagerta The Silk Maiden bukanlah ibu kandung Joreng. Lagerta dan Ragnar memiliki seorang putra tapi dia diberi nama Friedelef. Bion adalah putra dari Ragnar Lothbrok dan Putri Aslau. Selain itu, Joreng bukanlah anak sulung mereka. Ia adalah anak kedua setelah Ivar de Boneless. Joreng Ironside memiliki tiga saudara, Ivar de Boneless, Fitzek, Ube dan tiga saudara Tiri, Aknar dan Erik Eirik dari Tora Townhart, istri pertama Ragnar Lothbrok, dan Friedelef dari Lagerta. Masa keemasan Joreng Ironside Dididik sebagai prajurit yang tak kenal takut dan pemimpin yang berwibawa dan keras seperti ayahnya, Joreng Ironside menyerbu dan menjara banyak tempat termasuk Perancis, Spanyol, Italia, Inggris, Wales, kota-kota di Laut Mediterania seperti Sicilia dan pesisir Afrika Utara. Namun, tidak ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa Rolo menemani Bion Ironside selama masa penjarahan ini. Sebenarnya, hal tersebut mustahil terjadi mengingat Joreng Ironside diperkirakan telah meninggal pada tahun 859 tepat satu tahun sebelum Rolo lahir. Begitu juga dengan Floki, ia juga mungkin tidak ada saat Joreng berlayar ke Laut Mediterania. Floki diperkirakan lahir pada tahun 83 dan Joreng Ironside telah berusia 53 tahun dengan mempertimbangkan tahun kelahiran Joreng yang diasumsikan 777. Menurut catatan sejarah, Joreng dan Hastain, yang diasumsikan sebagai salah satu putra Ragnar Lodbrok atau seseorang yang ditunjuk Ragnar sebagai mentor Joreng, menyerbu Perancis dan berlayar ke Laut Tengah. Setelah merampok pantai Spanyol, mereka kembali merampok Perancis lebih awal dan melanjutkan perjalanan ke kota Pisa, Italia. Mereka tidak bisa maju lebih jauh saat mereka tiba di gerbang kota Luna yang pada awalnya mereka anggap sebagai kota Roma. Penaklukkan Luna menjadi salah satu pertempuran Joreng Ironside yang paling penting. Dia berhasil merebut kota dengan menggunakan kecerdasannya, salah satu aspek yang membuatnya menjadi salah satu pemimpin paling terkenal sepanjang sejarah. Penaklukkan Luna Setelah kesulitan menembus pertahanan kota Luna, Joreng memikirkan cara yang tidak masuk akal untuk masuk ke kota. Dia menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan berita kematiannya namun sebelum meninggal ia telah memeluk agama Kristen dan ia ingin dikuburkan di tempat suci di dalam kota Luna. Akhirnya pendeta dan penguasa Luna mengizinkan, mayatnya, dibawa oleh sekelompok kecil penjaga, yang menurut beberapa catatan, membawa pedang di bawah jubah mereka. Setelah memasuki gereja, Joreng keluar dari kotak mengejutkan semua orang dan bertempur menuju gerbang kota. Dia kemudian membuka gerbang kota agar tentaranya bisa masuk dan berhasil menguasai kota tersebut. Trik yang digunakan Joreng ini dikaitkan dengan Kastein dalam beberapa catatan sejarah dan seolah-olah Ragnar Lodbrok juga menggunakan trik ini untuk memasuki Paris di serial TV, Viking. Setelah Luna, Joreng dan armada Viking menggerebek Sisilia dan pesisir Afrika Utara. Dalam perjalanan pulang, mereka berhadapan dengan pasukan Al-Andalus di Selat Gibraltar. Mereka menghadapi senjata yang sangat berbahaya yang disebut api Yunani, senjata pembakar yang bisa terus menyalabahkan di permukaan air, yang menghancurkan 40 armada kapal Viking. Namun ia berhasil kabur ke Sweden. Ragnar dan Joreng Setelah kesuksesan putra-putranya, Ivar de Bons dan Joreng Ironside yang berhasil menjara seluruh Eropa dan Laut Mediterania, Ragnar Lodbrok menjadi cemburu pada anak-anaknya dan tidak ingin anak-anaknya memerintah Sweden. Dia kemudian menugaskan Aestin Beli sebagai raja pengganti dan berlayar untuk menyerang kerajaan Nortumbria dan mengalahkan musuh lamanya, King Aela. Merasa kecil dan remeh karena keberhasilan yang dicapai putra-putranya, Ragnar tidak berpikir secara matang dan menyerang kerajaan Nortumbria dengan kekuatan yang sangat kecil. Ragnar Lodbrok menjadi korban kesombongannya dan ditangkap dan dieksekusi oleh King Aela. Beberapa catatan sejarah mengatakan bahwa dia dilemparkan ke dalam lubang ular oleh raja sementara sumber lainnya menyebutkan bahwa Ragnar Lodbrok meninggal karena penyakit misterius yang diyakini sebagai disentri. Balas dendam dan menjadi Raja Swedia Setelah mengalahkan Aestin Beli, Joreng Ironside menjadi Raja Swedia. Dia dan saudara laki-lakinya menyerang kerajaan Nortumbria untuk membalas dendam kematian ayah mereka. Namun, upaya ini sia-sia, pasukan King Aela berhasil mengalahkan pasukan Viking. Ifar, kakak laki-laki tertua, yang juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dalam sejarah Viking, mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia tahu sejak awal bagaimana Ragnar akan mati dan dia meminta Raja Aela untuk rekonsiliasi. Akhirnya, Raja Aela memberikan tanah, tempat dia membangun kota York. Selama bertahun-tahun, Ifar memperkuat posisinya dan ketika dia menganggap waktunya telah tepat dia memanggil saudara laki-lakinya untuk menyerang kerajaan Nortumbria sekali lagi. Bergabung dengan beberapa orang Inggris yang diajak oleh Ifar, pasukan Viking menggerebet Nortumbria dan menangkap Raja Aela hidup-hidup. Joreng memutuskan, elang darah, akan menjadi hukuman yang sesuai bagi Raja Aela. Mereka memotong dan membuka tulang belakang King Aela, mematahkan tulang rusuknya dan menarik paru-parunya. Setelah ayah mereka meninggal, putra-putra Ragnar membagi kerajaan dan menempatkan Joreng Ironside menjadi penguasa Uksala dan Swedia. Joreng memiliki dua putra, Reville dan Erik Jornsson. Erik menjadi Raja Swedia berikutnya setelah Joreng meninggal. Joreng Ironside mendirikan House of Munso di Swedia, yang dikenal sebagai dinasti tua yang memerintah Swedia selama beberapa generasi sampai mereka diusir dari Swedia setelah perang saudara yang panjang yang berakhir abad ke-10. Begitulah kisah dari keluarga Viking yang sangat beringas dalam menumbangkan musuhnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen untuk request apa lagi yang mau dibahas ya guys.